Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Selasa 9 Paret mengatakan negaranya berencana untuk memproduksi vaksin Sputnik V di Italia. Menurutnya, hal tersebut akan membantu dengan cepat memenuhi permintaan untuk suntikan vaksin di luar negeri. Pernyataan Peskov muncul setelah dana kekayaan kedaulatan Rusia, RDIF yang berbasis di Moskow, dan perusahaan farmasi yang berbasis di Swiss, Adin, menandatangani kesepakatan untuk memproduksi Sputnik V di Italia. Peskov juga mengatakan bahwa komentar pejabat senior European Medicine Agency atau EMA yang mendasak anggota Uni Eropa untuk menahan diri dari menyetujui vaksin Rusia untuk saat ini merupakan hal yang paling tidak pantas. Jangan tersebut berhasil, menurutnya kemurutnya dari SDI Media, sehingga kami membutuhkan bahwa komentar, menurutnya sampai di atas kemurutnya dan kemurutnya menurutnya. Peskov sudah berhasil untuk menyebabkan bahwa komentar di atas kemurutnya. Mereka menurutnya kemurutnya, menurutnya 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 menurutnya. yang menunjukkan percayaan tersebut. Perjanjian dengan ADIN tersebut membutuhkan persetujuan dari regulator Italia sebelum produksi dapat diluncurkan, yang berarti untuk pertama kalinya vaksin tersebut dapat diproduksi di Eropa.